Intro Salam wayody, salam semangat, salam ganaraat Apa khabar? Artinya apa kabar adik-adik? Aku Kak Tinggi hari ini aku ingin membawakan sebuah cerita Tentang dindin si angkutan kecil Dindin ini adalah sebuah angkutan umum di Aceh Dia berbentuknya mobil pick up yang diberikan tempat duduk dan atap diatasnya Biasanya di Aceh disebut labi-labi Dindin ini adalah sebuah labi-labi Dia biasa mengangkut penumpang Dia mencari penumpang dengan menaiki bukit, menuruni bukit Menyusuri jalan-jalan kota yang banyak toko-toko bahan-bahan Dan pakaian makanan untuk masyarakat Aceh Dan ada juga toko-toko makanan Duh seperti ayam tangkap, lemak dan lainnya Uh jadi lapar ya Dan dindin juga biasa menumpu debu dan lumpur-lumpur Apalagi di cuaca yang tidak menentu seperti ini Dindin biasa berpanas-panasan dan berhujan-hujanan Dan pada suatu hari Dindin telat datang ke parkiran untuk makut penumpang Aduh badanku terasa lelah, sakit semua Aduh acan Sepertinya aku batuk dan bersin-bersin Pasti karena cuaca yang tidak menentu Aduh karena cuaca tidak menentu Aku jadi sakit Kalau sakit apa ya yang harus aku lakukan Aku harus pergi ke bengkel Agar montir bisa memperbaiki badanku Dan pergilah dindin ke bengkel Sampainya di bengkel dia langsung menemui montir kesayangannya Bapak montir aku sakit Aduh Tuh lihat suara mesinku Sudah tidak nyari merdu lagi Tolong perbaiki aku Dan dengan sikap bapak montir memperbaiki dindin Dia memeriksa seluruh badan dindin Dari kap depan, belakang, bawah, atas, dan dalam dindin Begitu suara bapak montir memperbaiki dindin Dan tak lama kemudian Badanku sudah segar lagi Terima kasih bapak montir Aku sudah merasa sehat lagi Terima kasih ya Aku akan pulang Dan dindin pun pergi pulang ke rumah Sampai di rumah Dindin mandi dan beristirahat Karena besok pagi dia harus kembali untuk bekerja Dan keesokan pagi Kukuruyuk Wah ternyata sudah pagi Badanku terasa lebih sehat dan segar Setelah diperbaiki oleh bapak montir Aku siap bekerja Dan dindin pun bersiap untuk bekerja Para penumpang senang sekali Dindin bisa mengangkut mereka lagi Dan dindin pun tentu bersemangat Mengantarkan para penumpangnya Kepat tujuan mereka masing-masing Sekian cerita dari aku Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa